Assalamualaikum semua Balik lagi di channel youtube Paon Sasak Kali ini kita akan membuat Ide jualan jajanan unik Cuman 2 bahan Awet berbulan-bulan Untungnya banyak Dan jajanan ini juga cocok banget Jadi isian toples lebaran Langsung saja Siapkan secukupnya kulit lumpia Disini aku memakai 40 lembar kulit lumpia Kemudian kulit lumpianya Digulung seperti ini Digulung per lembar ya teman-teman Kalau sudah Disini aku sudah siapkan Cairan terigu sebagai perkat Olesi ujung kulit lumpia Menggunakan cairan terigu Ini sebagai perkat ya Nah ini sudah merekat ya Kemudian kita sisihkan Lanjut Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Dan ini sudah selesai Kita gulung semua kulit lumpianya Langsung saja kita gunting Gunakan gunting yang tajam ya teman-teman Gunting serong seperti ini ya Dan lakukan sampai selesai Sudah selesai kita gunting semua Jadinya numpuk banyak seperti ini ya teman-teman Langsung saja kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya Masukkan kulit lumpia yang sudah kita gunting ke dalam minyak panas Disini harus hati-hati supaya tangannya tidak kena cipratan minyak yang panas Jangan lupa sesekali dibalik Supaya matangnya merata Bawangnya tidak gosong Ini sudah matang ya Kuning kecoklatan Langsung saja kita angkat dan tiriskan Lanjut goreng kulit lumpianya sampai selesai Dan ini sudah selesai Kita goreng semua kulit lumpianya Sudah saya alasi juga dengan tisu bersih untuk menyerap minyak Ini tampilannya ya teman-teman Mirip seperti keripik Malaysia Tapi disini kita tidak capek-capek membuat adonan Tisunya sudah aku angkat Disini aku juga siapkan bubuk coklatos Ini sebagai taburannya ya Disini aku pakai 2 saset dulu Kalau sudah kita awur-awur seperti ini Sampai tercampur Biar lebih gampang kita tutup ya Kita awur-awur kembali Nah seperti ini ya teman-teman Ini masih kurang ya bubuk coklatosnya Kita tambahin 1 saset lagi Kita tutup dan awur-awur kembali Nah ini sudah merata ya Cukup segini aja Tapi kalau kalian mau tambahin juga boleh Untuk kemasan disini aku sudah siapkan Plastik bening kaca ukuran 6x20 Masukkan jajanan ke dalam plastik Cara masukinnya gampang ya Tinggal pakai sendok seperti ini Kalau sudah kita lipat bagian atasnya Kita staples Nah seperti ini ya Biar tampilan makin cantik menarik Kita beri stiker seperti ini Ini makin pede kita jualannya Kemudian kita sisihkan Lanjut lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Ini sudah selesai kita bungkus dan beri stiker Terlihat ya teman-teman Jadinya banyak sekali Sudah kebayangkan untungnya Jualan jajanan ini Dan ini anak-anak suka sekali Sekarang aku mau cobain satu Kita buka dulu bungkusnya Bismillah Rasanya itu enak Renyah Nyoklat Mantap Untuk harga jual Kalian bisa jual dengan harga 2000-2500 per bungkus Atau disesuaikan dengan harga bahan Di daerah masing-masing Jajanan ini cocok banget Jadi ide jualan Dan siap-siap Omset kamu meledak Menjelang lebaran Selamat mencoba Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Dan menghibur Teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa Like, komen, subscribe Dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat Upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax